Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masmur 23 ayat yang pertama Saudara-saudara, meskipun tinggal di wilayah yang sulit air, namun masyarakat Gunung Kidul masih cukup banyak yang gemar beternak sapi. Bahkan terkadang, di musim kemarau, mereka harus membeli air serta rumput, supaya bisa tetap memberi makan dan juga ngombori atau memberi minum sapi-sapinya. Meskipun perlu upaya yang lebih keras, namun semua upaya itu ditempuh dengan penuh semangat, supaya sapi-sapinya terpelihara dengan baik, supaya sapi-sapinya tidak kelaparan. Saudara-saudara, sebagai seorang yang pernah menjadi gembala, Daud tahu betul betapa domba-domba peliharaan itu akan merasa tentram kalau dipelihara oleh gembala yang baik. Gembala yang akan melakukan segala upaya, supaya domba-dombanya tidak kelaparan. Seperti itulah kemudian Daud merefleksikan, betapa Tuhan digambarkan dihayati seperti gembala yang baik. Gembala yang tidak akan membiarkan umatnya kekurangan, tidak akan membiarkan umatnya kelaparan. Saudara-saudara terkasih, tak bisa dibungkiri memang, keadaan kita belakangan ini penuh dengan ketidakpastian. Kita dilanda kecemasan dan juga ketakutan. Namun dari firman Tuhan, dari Masmur 23 ayat 1 tadi, mari kita ingat, mari kita percaya, kita pegang janji Tuhan yang digambarkan oleh Daud sebagai gembala yang baik. Yang pastinya tidak akan membiarkan tumba-dombanya itu berkekurangan. Yang pasti tidak akan membiarkan tumbanya itu terus-menerus dirundung kecemasan dan ketakutan yang berlarut-larut. Dengan berbagai cara, sang gembala agung pasti akan memulihkan keadaan kita. Karena ia adalah gembala yang baik yang tidak akan membiarkan tumba-dombanya berkekurangan. Mari, kita percaya, kita berharap, bahwa sang gembala agung akan memulihkan keadaan kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.